Pendekar-pendekar negeri Tai Lijili 75 Xiao Han San tidak menghiraukan suara padri Xiao Lim si itu Ia berkata pula, di antara orang-orang yang ikut membunuh istriku dan merampas puteraku terdapat Pang Cukai Pang dan juga terdapat tokoh Xiao Lim Pai He he, mereka ingin menutupi utang darah mereka untuk selamanya dengan jalan mengubah anakku menjadi orang Han, menyuruh anakku mengangkat musuh sebagai guru dan menerima waris kedudukan Pang Cukai Pang dari musuh He he, pada malam itu sesudah ku hantam sekali pada Hiankah, lalu aku sembunyi di situ Ketika dia melihat wajahmu sangat mirip aku dia mengira kamu yang menyerang dia, sampai si gundul kecil yang melayani Hiankah juga tidak dapat memberdakan mana dirimu dan aku Nah bang saci dan kita sudah disembelih dan dianiaya, apakah kita tidak masih tidak cukup menderita baru sekarang Xiao Hang paham duduknya perkara Makanya malam itu ketika Hiankah melihat dan mendadak padri tua itu kaget tak terkira sedangkan Hosho Cilik juga memberi kesaksian bahwa dirinya yang memukul Hiankah Sudah tentu sama sekali tak terpikir olehnya bahwa pembunuh yang sebenarnya adalah seorang yang bermuka mirip dengan dirinya dan mempunyai hubungan darah yang ngerat Maka kemudian Xiao Hang berkata, jika ayah yang membunuh orang-orang itu, jadinya tiada bedanya seperti anak yang membunuh mereka Maka tuduhan yang selama ini dilimpahkan padaku juga tidak membuat penasaran Tentang orang yang mereka namakan to aku pemimpin yang mengepalai kawan-kawan menyergap dan membunuh ibu itu Apa sekarang ayah dapat menyelidiki dengan jelas siapa orang itu, he he, masakah usahaku selama ini percuma saja? Sudah tentu telah ku selidiki dengan jelas, ujar Wansin Jahanam itu telah membuat berantakan keluargaku, kalau sekali ku hantam membinasakan dia, bukankah care ini terlalu enak baginya, terputus, tak dapat dibaca Mendengar pernyataan Hian Chu itu seketika menjadi ramai Dan mendapat berbagai tanggapan, ada yang menjadi terkejut dan mencemoh dan ada yang kasihan Sungguh siapapun tidak menduga bahwa Hong Tiang atau ketua Xiao Lim Si yang berwibawa dan terhormat itu bisa melakukan perbuatan semacam itu Sesudah agak lama barulah suara berisik itu mulai meredah Lalu Hian Chu berkata pula dengan pelahan, suaranya tetap ramah dan tenang seperti biasanya Sio Si Chu, engkau terpesah 30 tahun dengan putramu dan baru sekarang dapat bertemu Tapi engkau sudah mengetahui bahwa dia berilmu silat sangat tinggi, namanya sangat termasyur dan telah menjadi tokoh terkemuka dunia Kongong Dengan sendirinya hatinya terhibur dan merasa lega Sebaliknya setiap hari aku bertemu dengan putraku, namun tidak ku kenal dia Aku menyangka dia telah diculik penjahat dan tidak tahu mati hidupnya Malahan siang malam berkulatir baginya Engkau, tidak perlu bercerita lagi bahwa engkau bagaimana? Apa mau di? Dikata lagi seru yak Jinio dengan menangis Namun Hian Chu menjawab dengan suara halus Jinio, kalau kesalahan itu sudah kita perbuat, untuk menyesal juga sudah terlambat Ai, selama beberapa tahun ini tentu banyak membuat susah dirimu Aku tidak susah, kata JNO dengan menangis Kau sendiri menderita batin tapi tak bisa dikaptakan, itulah benar-benar susah Hian Chu mengeleng kepala pelahan Lalu katanya kepada Siowan San, Siow Si Chu, pertempuran Gan Bun Ko Ante U adalah salah pimpinanku Tapi para saudara telah membela dan berkorban jiwa bagiku Biarpun hari ini aku pun mati juga sudah terlambat Cuma masih ada suatu hal yang aku benar-benar tidak paham sampai sekarang Sampai di sini tiba-tiba ia perkeras suaranya Dan berseru, Bu Yung Bok, Bu Yung Sian Sing, dahulu engkau telah menyampaikan berita palsu itu padaku Katanya jago-jago Cidan hendak menyerbu Siow Lin Si apakah maksud tujuanmu dengan kabar palsu itu Kembali semua orang terkejut demi mendengar nama Bu Yung Bok itu Di antara para ksatria itu hanya terbatas orang yang luas pengalamannya saja yang pernah mendengar bahwa di antara tokoh angkatan tua kosoh Bu Yung Bok terdapat seorang yang bernama Bu Yung Bok Karena tindak tanduk Bu Yung Bok itu sangat aneh dan misterius maka jarang yang kenal memukanya Apalagi dua tiga puluh tahun paling akhir ini sudah tiada orang menyebutnya lagi Kenapa sekarang mendadak Hian Su menyebut nama Bu Yung Bok? Dan ketika semua orang memandang menurut arah yang dituju Hian Su Kiranya yang dimaksud adalah si padri jubah putih yang masih duduk di bawah pohon itu Maka terdengar padri itu tertawa panjang sambil berdiri Katanya, Hong Tiyang Taisu, penglihatanmu ternyata sangat tajam sehingga dapat mengenali diriku Habis berkata ia terus tarik satu kedoka sendiri sehingga wajahnya yang putih bagus dan agak kurus Bu Yung Bok berdiri tidak jauh di sebelahnya dalam kagetnya ia terus berteriak Hei, ayah jadi engkau belum, belum meninggal Bu Yung Si Cu? Kata Hian Su pula, kita sebenarnya adalah sahabat lama, selamanya ku hormati kematian dirimu Maka tak kala kau sampaikan berita itu padaku, dengan sendirinya aku percaya padamu Tapi sesuatu peristiwa yang keliru itu, untuk selanjutnya engkau tidak dapat kutemukan lagi Tidak lama kemudian terdengar kabar bahwa engkau telah wafat Waktu itu aku benar-benar sangat berduka Kira kau pun sama menyesalnya karena percaya pada kabar orang lain sehingga terjadi kesalahan besar yang tak bisa ditarik kembali itu Siapa tahu, ai suara hembusan napas panjang itu penuh mengandung rasa menyesal dan cercaan Xiao Han San saling pandang sekejap dengan Xiao Hong Baru sekarang mereka tahu bahwa manusia yang menyampaikan berita palsu untuk mengadu domba itu ternyata adalah Bu Yung Bok Seketika timbul suatu pikiran yang sama dalam benak kedua ayah dan anak itu Yakni, jadi peristiwa menyedihkan di Gen Bun Koan dahulu itu walaupun dipimpin oleh Yan Chu Tapi dia adalah ketua Xiao Lin Si Sudah sepantasnya dia memikirkan kepentingan bangsa dan negernya serta kitab pusaka biarannya dengan sendirinya pula dia bertindak sekuat tenaga Dan kemudian sesudah tahu perbuatannya yang salah itu lalu sebisa mungkin dia berusaha memperbaki kesalahannya Jatuh Aoke Jin atau si Durjana yang sesungguhnya bukanlah Yan Chu melainkan Bu Yung Bok adanya Karena dendam kesumat selama 30 tahun, maka rasa permusuhan Xiao Wan San terhadap Yan Chu susah dihapuskan Sebaliknya Xiao Hong merasa terharu dan kasihan juga kepada nasib Yan Chu Begitulah terdengar Bu Yung Bok bergelak tertawa, katanya, bangsa Han dan orang Cidan adalah musuh bebu yutan Asal bertemu lantas saling bunuh tanpa membedakan salah atau benar, kenapa aku yang disalahkan? Marilah nak, kita pergi saja segera ia gandeng tangan Bu Yung Bok untuk diajak pergi Nanti dulu bentak Xiao Hong mendadak Maskah begitu enak lantas hendak mengeluyur pergi habis mau apa sahut Bu Yung Bok? Apakah kau ingin belajar kenal dengan kepandayan sejati Koh Boh Bu Yung sakit hati pembunuhan ibu mana boleh tidak dibalas kata Xiao Hong? Segala kejadian yang menyedihkan adalah karena perbuatanmu Maka hari ini aku harus menuntut keadilan padamu Hahaha tiba-tiba Bu Yung Bok tertawa panjang Ia lepaskan tangan Bu Yung Bok dan segera melompat pergi Ia berlari menuju ke atas gunung malah Mari kejar seruan san kepada Xiao Hong Kedua orang segera mengundak ke atas gunung dari jurusan kanan dan kiri Kepandayan ketiga orang itu sudah mencapai tingkatan tertinggi Maka dalam sekejap saja mereka sudah pergi sangat jauh Dan hanya kelihatan tiga bayangan orang Satu di muka dan dua di belakang Semuanya menuju ke arah Xiao Lim Si Dan untuk sekejap pula lantas menghilang di balik dinding biara agung itu Tindakan Bu Yung Bok itu benar-benar membuat para ksatria sangat heran Pikir mereka, kepandayan Bu Yung Bok itu sama hebat dengan Xiao Wan San Tapi kalau ditambah seorang Xiao Hong, pasti Bu Yung Bok sukar dilawan Dan kenapa dia tidak berlari ke bawah gunung, sebaliknya malah lari ke dalam Xiao Lim Si Ayah-ayah Bu Yung Bok berteriak-teriak dan segera ia pun menyusul ke atas gunung Ginkangnya juga sangat tinggi, tapi kalau dibandingkan ketiga orang di depan Ternyata masih kalah setingkat Segera Ting Pak Juan Kong Yakian, Pao Putong, Hang Po Oke dan ke-18 Satria Cida juga bermaksud memburu ke atas gunung Untuk membantu majikannya masing-masing Tapi baru saja mereka akan bergerak, tiba-tiba Hian Cip membentak Pasang barisan dan rintangi mereka serentak beratus-ratus padri Xiao Lim Si mengerubung maju Dan pasang barisan masing-masing dengan senjata siap di tangan untuk merintangi setiap orang yang berani maju Xiao Lim Si kami adalah tempat suci dan bukan tempat berkelahi untuk umum Maka perempuan diharap jangan sembarangan masuk ke sana seruhian Cip pula dengan garang Melihat begitu hebatnya barisan padri Xiao Lim Si, Pek Juan Insaf tidak mungkin dapat menerjang lewat ke sana Terpaksa ia tidak berani bergerak lagi walaupun dalam hati sangat menguapirkan keadaan sang majikan Sebaliknya Pao Putong lantas menanggapi ucapan Hian Cip tadi Benar, Xiao Lim Si memang tempat suci, tempat suci untuk mengadakan hubungan gelap dan melahirkan anak haram Karena kata-kata ini seketika beratus pasang metu dengan sorot metu yang gusar terpancar arahnya Tapi dasar watak Pao Putong tidak kenal apa artinya takut biarpun tahu bukan tandingan salah seorang padri angkatan Hian dari Xiao Lim Si Tapi sekali dia sudah bicara apapun juga siap akan dihadapinya Maka terhadap lototan metu beratus padri Xiao Lim Si itu kontan dibalasnya dengan mendelik pula Maka terdengar Hian Cu berkata dengan suara lantang Aku telah milanggar larangan besar agama sehingga Mencemarkan nama baik Xiao Lim Pai Nah Hian Cip Sute, kalau menurut peraturan apa hukumanku itu ini, ini Su Heng Sahut Hian Cip dengan tergegap dan ragu Negara mempunyai undang-undang dan keluarga mempunyai peraturan, setiap golongan, aliran atau perkumpulan tentu juga punya murid yang menyeleweng, kata Hian Cu Nah, murid pelaksana hukuman, siapkan pentungan dan rangkat Hietiok 130 kali, yang 100 kali adalah hukuman yang dijatuhkan atas dosanya dan 30 kali adalah hukuman kepada gurunya yang diwakilkan olehnya Segera murid pelaksana hukum memandang Hian Cip, ketika padri agung itu mengangguk, dalam pada itu Hietiok sudah bertiarap dan siap menerima hukuman Segera padri yang memegang pentungan itu mulai menghantam punggung dan bokong Hietiok sehingga babak belur dan berdarah Walaupun dalam hati ap Jinio sangat sedih, tapi biasanya diajari kepada wibawa Hian Cu, maka tidak berani memohonkan ampun Dengan susah payah akhirnya Hietiok selesai menerima 130 kali rangkatan itu Karena dia tidak melawan dengan tenaga dalamnya, maka sakitnya tidak kepalang sehingga tidak sanggup berdiri lagi Sejak kini kamu dipecat dan bukan padri si Olin si lagi, kata Hian Cu Hietiok mengiakan dengan air mata berlinang-linang Lalu Hian Cu berkata pula, Hian Cu melanggar pantangan berzinah, dosanya sama dengan Hietiok Tapi dia adalah Hong Tiang, maka hukumannya harus berlipat ganda Nah, padri pelaksana hukum, rangkat Hian Cu 200 kali Nama baik si Olin si harus tetap terpupuk, sedikit pun teledak boleh pandang bulu dan pilih kasih Habis berkata, ia lantas bertiarap sendiri terhadap patung Buddha yang jauh berada di tengah pendopo Si Olin si di atas gunung Ia menyingsing bajunya sendiri sehingga kelihatan punggungnya Seketika paraksatria saling pandang dengan Mi Longok Bahwasannya Hong Tiang Si Olin si menerima hukuman di depan umum, sungguh kejadian yang mengejutkan dan luar biasa Dengan ragu Hian Cip coba bertanya, Su Heng Engkau Laksanakan hukuman semestinya, seru Hian Cu Nama baik Si Olin si mana boleh tercemar di tanganku terpaksa Hian Cip mengiakan dan memberi perintah Baiklah, hukuman dimulai maaf Hong Tiang lebih dulu kedua pelaksana hukuman memberi hukuman Habis itu mereka melangkah mundur dua tindak dan angkat pentungan mereka terus menghantam ke Hian Cu secara bergiliran Kedua padri pelaksana hukum itu tahu yang membuat tidak enak Hong Tiang mereka adalah dijatuhi hukuman di depan umum dan bukan soal babak belurnya rangketan itu Kalau sekarang mereka merangket dengan ringan tentu akan dibuat comoh orang luar malah Maka mereka terus menghantam sebagaimana mestinya tanpa pandang bulu Hanya sekejap saja punggung dan bokong Hian Cu sudah babak bundas penuh darah Para padri Si Olin si lain sama menunduk sambil berdoa mereka hanya mendengar kedua padri pelaksana hukum itu menjatuhkan pentungan mereka Dan mengeluarkan suara plak-plok diseling dengan suara hitungan Mendadak culing Taisu dari Bortusi berseru Hian Cu Su Heng biara kalian sangat mengutamakan tata tertib dan menjatuhkan hukuman kepada Hong Tiang sendiri tanpa Pandang bulu, sungguh aku sendiri kagum Cuma usah Hian Cu Su Heng sudah lanjut Pi Ula tidak mau menggunakan iwakangnya untuk menahan pukulan T.U Rasanya 200 kali rangketan akan susah diterimanya Maka ingin kumohon ampun baginya sekarang sudah lebih 80 kali rangketan Sisanya boleh ditunda saja pada lain hari Ya, setuju, setuju segera banyak di antara ksatria itu menyokong usul T.U Jing Tapi sebelum Hian Cip menjawab segera Hian Cu berseru banyak terima kasih atas maksud baik para kawan Namun peraturan tetap peraturan dan tidak boleh ditawar Maka padri pelaksana hukum, hendaknya rangket terus Sebenarnya kedua padri yang merangket tadi sudah berhenti Demi mendengar perintah Seng Ketua terpaksa mereka menghantam dan menghitung lagi Kira-kira 40 kali rangketan pula Hian Cu tidak tahan lagi Kedua tangannya yang menyanggah di atas tanah itu menjadi lemas sehingga mukanya menempel tanah Oh, semuanya adalah salahku dan tak dapat menyalahkan Hong Tiang Akulah yang salah karena ditipu orang sehingga sengaja menggoda Hong Tiang Maka, maka rangketan yang lain biarlah aku saja yang menerimanya Demikian seru Yak Jin Yo dengan menangis La berlari-lari maju hendak tiarap di atas badan Hian Cu untuk mewakilkan terima rangketan yang masih kurang itu Tapi sebelum mendekat, sekali jari Hiao Cu menutup, seketika Hiat Cu dipinggang Yak Jin Imau tertutup dan tak berkutik Bodoh! Engkau bukan orang dalam agama dan tidak bersalah, kenapa minta dihukum dan ketika Yak Jin Imau terpaksa diam di tempatnya dengan air metu berlinang Lalu Hian Cu berseru, teruskan rangketan Dengan susah payah akhirnya genaplah 200 kali rangketan itu dilaksanakan Darah sampat mengenangi tanah sekitar badan Hian Cu di mana dia tengkurap Sekuat mungkin Hian Cu menahan diri sehingga tidak sampai jatuh pingsan Lalu kedua padri pelaksana hukum memberi hormat kepada Hian Cu Lapor Siaco, hukuman atas Hong Tiang sudah selesai Hian Cip cuma mengangguk saja dan tak sanggup bicara Sesudah Hian Cu merangkak bangun, lalu ia hendak menutup pula Yak Jin Imau untuk membuka Hiat Cu yang ditutupnya tadi Tak terduga karena lukanya terlalu parah sehingga tutupannya itu menjadi gagal Sejak tadi Hai Tiok menunggu di samping ibunya, melihat kegagalan Hian Cu itu, segera ia mewakilkan membuka Hiat Cu ibunya Tiba-tiba Hian Cu menggapai pada Jin Imau dan Hai Tiok agar mendekatinya Hai Tiok menjadi ragu sesudah berhadapan dengan ketua Sio Lim Si itu Ia tidak tahu apa mesti memanggil ayah atau tetap menyebut Hong Tiang saja Hian Cu lantas berkata kepada para hosio Sio Lim Si, empat padri angkatan Hian dari Sio Lim Si kita telah dibunuh orang Hian Tong dan Hian Lan Sute diketahui sebagai korban kegana Santing Siang Sing dari Shing Sok Pai Hian Koh Sute tewas di bawah pukulan Sio Si Chu Masih ada pula Hian Pi Sute yang belum diketahui meninggal dibunuh oleh siapa Semula aku kira adalah perbuatan kosoh buyung Tapi sesudah menyaksikan kepandayan buyung Bok Lo Sian yang telah menahan bunuh diri putranya Barulah ku tahu bahwa sahabat lama ini kiranya belum meninggal Dan nyata ih di situ, Hoan Sipi Sin memang ilmu sakti nomor satu di dunia ini Cuma saja Sio Lim Pai kita selamanya tiada permusuhan apa-apa dengan buyung Lo Si Chu Entah mengapa dengan susah payah dia menjalankan musliatnya untuk menghancurkan golongan kita Hal ini benar-benar tidak dapat ku pahami Tangkap hidup-hidup buyung Bok dan hukum Ti dia untuk membalaskan sakit hati Hian P.T. A.I. Su Serintak semua orang berteriak saking duka dan gusernya Tapi Hian Cu menggeleng kepala dan tersenyum Katanya pula dengan perlahan setiap orang mempunyai kesalahan dan dosa masing-masing Semoga Buddha Maha Kasih memberi jalan bagi mereka yang tersesat Lalu ia mengulurkan lengan yang sebelah memegang tangan Jinio dan yang lain memegang tangan Haitio Katanya, orang hidup di dunia ini ada kehendak dan ada kasih Tapi semuanya sebenarnya hampa belaka, sungguh sulit, sulit habis berkata pelahannya pejamkan matu dan tidak bersuara lagi Jinio dan Haitio tidak berani bergerak Sebab mengira masih ada apa-apa yang hendak dikatakan Hiao Cu Tak terduga tangan Hiao Cu yang memegang mereka itu makin lama makin dingin Karuan Jinio mau terkejut, cepat ia perksa pernapasan Hian Cu dan ternyata sudah berhenti Nyata ketua si Hiao Lin si itu sudah wafat Ken, kenapa kau tinggalkan aku dengan begini saja Seru Jinio dengan wajah pucat Mendadak ia melompat setinggi 2-3 meter ke atas dan membiarkan dirinya-dirinya terbanting ke bawah Beluk, dengan keras badannya terkapar di samping Hian Cu Dan sesudah berkelojotan beberapa kali lalu tidak bergerak lagi Ibu, ibu, jangan, jangan Seru Haitio dengan bingung Waktu ia angkat bangun ibunya Tertampaklah sebilah belati sudah menancap di hulu hati sang ibu Terang sukar dihidupkan kembali lagi Cepat Haitio menutup Haitio di sekitar luka itu Kemudian ia hendak menolong Hian Cu pula Dengan sibuk ia hendak menolong 2 orang sekaligus Segera si Xin Iih ikut maju buat membantu Tapi dilihatnya kedua orang itu sudah berhenti bernafas terang Dan tak tertolong lagi maka ia berkata Susuok hendaklah jangan terlalu berduka Kedua orang tua sudah tak bisa tertolong pula Tapi Haitio masih ngotot dan tidak putus asa Uia masih berkutat sampai sekian lama dan sudah tentu tak berhasil Ia dengar para padri sedang berdoa Dalam dukanya Haitio lantas menangis juga dengan tergerung-gerung Selama 24 tahun ini ia hidup nyatim piatu Dan tidak pernah merasakan setitik bahagia hidup kekeluarga Anan Baru beberapa hari ini dia bertemu dengan ayah bundanya Siapa tahu belum ada 1 jam lamanya Kedua orang tua itu sudah meninggal semua Kalau ada peristiwa yang paling memilukan di dunia ini Rasanya tiada yang lebih tragis daripada Haitio ini Tadi semua orang agak memandang hina kepada Hiancu Karena sebagai ketua saw LMC dia telah melanggar peraturan suci Tapi kemudian mereka merasakan kesalahan Hiancu itu telah ditebus Dengan hukuman 200 kali rangketan di depan umum Sama sekali mereka tidak menduga bahwa sesudah dirangket Mendadak Hiancu membunuh diri untuk menebus dosanya Sebenarnya bila Hiancu ingin menebus dosanya dengan kematian Maka mestinya hukuman rangket itu tidak perlu diterimanya Namun dia bertekad sehabis dirangket baru membunuh diri Hal ini benar-benar perbuatan seorang sejati Karena kagum kepada jiwa Hiancu yang besar itu Segera banyak di antara para ksatria mendekati jenazah Dan memberi penghormatan terakhir Lam Hai Gok Sin juga lantas berkata kepada Yak Jin Yo Jici, kakak kedua, Gak Losam sekarang tidak akan berebut turutan lagi denganmu Biarlah engkau saja yang menduduki tempat kedua itu Selama ini Lam Hai Gok Sin selalu berebut tua dengan Yak Jin Yo Selalu ia mencari daya upaya agar dapat menduduki tempat kedua dari Soke itu Tapi sekarang dia mengalah dengan ikhlas Hal ini menunjukkan dia juga sangat berduka dan kagum kepada kematian Yak Jin Yo yang setia itu Dalam pada itu orang-orang Kaipang juga merasa lesu semua Dengan penuh semangat mereka mengeluruk ke Siow Lim Si Siapa tahu Ong Pancu mereka datang-datang lantas bertekuk lutut dan mengangkat guru kepada Sing Siow Lo Kuai Bahkan kemudian kedua kaki Seng Pancu itu dipatahkan pula oleh Siow Hong Maka Go Anti yang lo lantas berseru saudara-saudara sekalian Untuk apa lagi kita berdiam di S ini? Memangnya ingin menunggu sedekah nasibasi? Ayolah pergi dari sini para pengemis sering tak mengiakan dan segera hendak pergi semua Tapi mendadak terdengar Pau Putong berseru kepada mereka Hi, nanti dulu Ada sesuatu yang hendak ku beritahukan kepada Kaipang Dahulu Teh Anti yang lo pernah bertempur dengan Petong dan Pooke di kota Busik Ia kenal mulut Putong tidak ada kata-kata bersih Maka dengan suara garang segera ia menanggapi Orang Sipau, kalau mau bicara boleh lekas-bicara jika mau kentut-lekas kentut Waduh Baunya bacirin seru putong sambil pencet hidungnya sendiri Hai, pengemis tukang kentut Apakah dalam Kaipang kalian ada seorang pengemis tua bangka bernama Ihit Jing Mendengar nama kawannya itu seketika tanti yang lo sangat tertarik Jawabnya, jika ada mawapa Kalau tidak ada bagaimana aku sedang berbicara dengan seorang pengemis tukang kentut Dan kamu menanggapi ucapanku Apakah kamu mengaku sebagai tukang kentut tanya Putong Karena ingin tahu urusan yang menyangkut kepentingan organisasi mereka Sudah tentu Tong Ti yang lo tidak sabar untuk adu mulut dengan Putong Maka jawabnya, aku ingin tanya tentang Ihit Jing yang kau katakan itu Dia adalah anggota kami dan sedang diutus berdinas ke negeri sehi Apakah saudara mengetahui kabar beritanya Aku justru ingin bicarakan suatu urusan negeri sehi dengan kalian Kata Putong Cuma Ihit Jing itu sudah lama melaporkan diri kepada Giam Loong Raja Aherat Hah, apa betul ucapanmu yang tiang lo menegas dengan agak kaget Numpang tanya, ada urusan apa tantang negeri sehi kamu memaki aku bicara seperti kentut Maka sekarang aku tidak ingin kentut lagi, sahup Putong Sungguh T anti yang lo sangat mendongkol Tapi dia memang seorang sabar Dengan tertawa ia berkata Ya, tadi umpatanku telah menyinggung perasaan saudara Maaf minta maaf sih tidak perlu Asal selanjutnya kamu sedikit kentut dan banyak bicara Saja, ujar Putong Apa-apaan ini demikian pikir tanti yang lo dengan menyengkol Tapi karena ingin minta keterangan terpaksa ia mengalah Maka ia hanya diam saja tanpa menjawab Hah, kamu tidak mau bicara Jadi cuma mau kentut saja kembali Putong mendes Tapi tantang lo tetap mengalah, sahupnya tak acuh Ah, jangan bergurau melihat dirinya sudah menang Kemudian Putong berkata Jika kamu sudah mau buka suara Itu berarti tidak mau kentut lagi Baiklah biarku katakan padamu Setengah tahun yang lalu Ketika aku ikut Kongcu kami bersama Tingto aku dan lain-lain Di tengah perjalanan bertemu dengan dua orang pengemis Yang satu sudah mampus dan yang lain baru Sekarat Yang mati itu sangat kurus Mungkin mati kelaparan karena tidak cukup sedekah yang diperolehnya Sehingga tinggal kulit pembungkus tulang belaka dan akhirnya mampus Sungguh kasehan Mungkin dia tikpin, tik hiyante dari kai pang kami Ujar Tanti yang lo Ketika aku menemukan dia Keadaannya sudah kaku dan entah dah sudah laporkan diri Belum kepada diam loong Tutur Putong pula Dan karena dia sudah tak bisa berbicara Dengan sendirinya aku tak dapat tanya dia tinggal di mana dan siapa namanya Cuma aku pun khawatir Jangan-jangan anda akan memaki aku Kalau mau bicara lekas-bicara Jika mau kentut lekas Kentutkan celaka Tanti yang lo Diam saja mendengarkan ocahan Pau Putong Diam-diam ia harus mengakui orang si Pau ini sukar diajak bercekok Sekali salah omong Maka tidak habis-habis akan dibalasnya Huh, kamu diam saja Tentu dalam hati kamu mencacimaki padaku Begitulah kembali Pau Putong Mengoceh dan memberi kuliah panjang lebar kepada Tanti yang lo Dan sesudah melihat lawannya itu tetap tidak berani menjawab Kemudian barulah ia berkata Nah, boleh dengarkan sekarang selain pengemis mati yang kau katakan setik itu Masih ada seorang pengemis tua yang terluka parah dan mengaku bernama Ihit Jing Dia membawa sehelai maklumat dari kerajaan sehi dan minta kami menyampaikannya kepada ketua Kaipang kalian Karena khawatir orang mengolok-olok Tanti yang lo lagi Segera Song Ti yang lo mewakilkan bicara Lebih dulu ia memberi hormat Lalu berkata Pau Siang Sing telah menyampaikan berita ini kepada kami Sungguh kami segenap anggota Kaipang merasa sangat berterima kasih Tidak, tidak Begitu tidak segenap anggota Kaipang kalian akan berterima kasih padamu Seru potong Apa maksud ucapan Pau Siang Sing ini? Tanya Song Ti yang lo dengan tercengang Yang terang pangcu kalian bukan saja tidak terima kasih padaku Sebaliknya di dalam hati dia pasti akan dendam padaku Sampai ketulang sum-sum kata potong sambil menunjuk Yeu Go Anci Mengapa bisa begitu? Mohon Pau Siang Sing memberi keterangan Kata Song dan Tan Ti yang lo bersama Habis, Yeu It Jing itu pun kemudian mati dan orang yang membunuh mereka itu bukan lain adalah Hong Pangcu kalian Kata potong Seperti diketahui, ketika Go Anci memukul mati kedua pengemis si Tik dan I Hal itu memang dilihat oleh Pau Putong Sebelum itu Go Anci pernah mendapatkan pemberian belati dari Hang Po Oke untuk mengupas kerudung besinya Sebab itulah orang lain tidak tahu bahwa Ong Sing Tian adalah Yeu Go Anci Tapi bagi Bu Yung Lo dan kawan-kawannya sudah dapat menduga akan hal ini Karena keterangan potong tadi, maka geregetanlah kawanan pengemis Segera Go Anci yang lo mendekati Go Anci dengan suara bengsyatanya Betul tidak keterangannya itu karena kedua kakinya dipatahkan oleh si Yau Hong Maka sedari tadi Go Anci duduk di tanah dengan tidak bicara Diam-diam ia mengerahkan iwakangnya untuk menahan sakit Ketika mendadak didengarnya Pau Putong membongkar kejadian tempoh hari Diam-diam ia gugup dan khawatir Maka waktu ditegur Cinti yang lo seketika ia menjadi gelagapan dan tidak sanggup menjawab Melhat sikapnya T.U, tahulah para pengemis bahwa diam-diam Go Anci telah mengakui adanya kejadian itu Namun apa PN juga dia adalah pangcu, mereka tak dapat bertindak padanya Kenapa kau binasakan kedua saudara kita sendiri tanya Go Ti yang lo pula Aku, aku mestinya tidak, tidak bermaksud mencelakai jiwa mereka Tapi mi, mereka sendirilah yang tidak tahan Sahut Go Anci tergagap Karena jawaban ini, maka makin yakinlah Pau Pitong bahwa Ong Sing Tian itu memang benar adalah Ye U Go Anci yang aneh tindak tanduknya itu Karena tidak ingin borokai pang dikatawi orang luar terpaksa Song Ti yang lo kesampingkan dulu akan kematian kedua kawannya itu Ia berkata kepada Pau Pitong, entah maklumat yang diserahkan Ihit Jing itu apakah Pau Siang Sing membawanya sekarang tidak jawab Pitong sambil geleng kepala Wajah Song Ti yang lo berubah agak kurang senang pikirnya, kurang ajar Jadi bicara panjang lebar tak sejak tadi tujuanmu hanya sengaja hendak mempermainkan orang dan belum lagi Ia tanya pula, tiba-tiba Potong berpamit Nah, selama gunung tetap menghijau dan sungai selalu mengalir, biarlah kita bertebu pula Habis itu ia terus putar tubuh dan bertindak menjauh Eh, maklumat negeri sehi itu kenapa tidak saudara sampaikan kepada kami cepat Gou Ti yang lo bertanya Aneh, sahup Potong, dari mana kau tahu Ihit Jing menyerahkan maklumat itu kepadaku sehingga kau gunakan kata sampaikan Apa barangkali kau sendiri menyaksikannya tempoh hari? Dengan menahan rasa gusar Song Ti yang lo ikut bicara, sudah terang Pau Heng tadi mengatakan Ihit Jing dari kaitpang kami Membawa sehelai maklumat dari kerajaan sehi dan minta Pau Heng menyampaikan kepada kami Apa yang Pau Heng katakan ini telah didengar pula oleh para ksatria yang hadir di sini Kenapa mandada Pau Heng menarik kembali ucapannya sendiri Tidak, tidak, aku tidak berkata demikian, sahup Potong Dan ketika melihat air muka Song Ti yang lo berubah kurang senang Segera ia menyambung pula Biasanya para Ti yang lo kaipang terkenal sebagai kaum jantan sejati Kenapa di depan para ksatria sejagat ini berani memutar balikan persoalan Apakah dengan demikian nama baik para Ti yang lo takkan runtuh sama sekali Song Tan dan Gau Ti yang lo saling buka cemberut, sungguh mereka sikap Pau Potong yang pelin-pelan apa Mesti ambil tindakan keras atau pandang sekejap dengan sangat mendongkol atas itu Mereka menjadi ragu bersabar Akhirnya Tan Ti yang lo berkata dengan gusar Sebenarnya apa kehendak Pau Heng Harap suka bicara secara belak-belakan saja Wah, kenapa kamu begini bodoh sahup Potong Eh, Tan Ti yang lo, tempo hari kamu bertanding dengan Hang Sute kami di Busik Waktu itu kau bawa sebuah kantung besar Dan di dalam kantung berisi seekor ketungging besar Ketungging besar itu punya ekor panjang Ekor panjang itu sangat berbisa Sangat berbisa itu kalau mengantuk akan bikin jiwa seng korban melayang Betul tidak diam-diam Tanti yang lo tambah mendongkol oleh ucapan Pau Potong yang bertelitle itu Mestinya beberapa kata yang cekak aos sengaja diulur-ulur ada ekor Ada sengat, panjang, besar dan segala Namun begitu, terpaksa ia pun mengingatkan perkataan orang Maka Potong berkata lagi Bagus Nah, sekarang aku ingin bertaruh dengan dirimu Jika kamu menang, segera aku akan memberitahukan berita yang dibawa oleh pengemis sitik dari sehi itu Sebaliknya kalau aku yang menang muka kamu harus menyerahkan kantung besar dengan isi ketungging itu Semuanya harus diberikan padaku Nah, kau berani bertaruh tidak apa yang hendak Pau Heng pertaruhkan tanya Tan Ti yang lo Baru San Song Ti yang lo kalian menuduh dia minta barang padaku Menanggalkan bajunya ia kebas-kebas bajunya dan mengeluarkan isi sakunya yang hanya terdapat beberapa Potong uang perak pecahan, batu api dan besi ketikan api lain barang tidak ada lagi Kemudian ia memakai kembali bajunya Sudah tentu Song, Tan dan Gou Ti yang lo tidak paham apa maksud orang Namun lantas terdengar Pau Potong berkata, Jiko, boleh kau pegang maklumat itu dan perlihatkan kepada mereka Sebenarnya Kong Yakian lagi kelebakan menguatirkan keselamatan Bu Yung Huk Tapi karena tidak mampu menembus barisan pertahanan Padri Siow Lim Si, terpaksa ia tidak dapat berbuat apa-apa Maka dengan tersenyumlah lantas mengeluarkan kertas maklumat dari sehi itu dan dibentang Waktu semua orang memperhatikan ini maklumat itu, mereka hanya lihat ada sebuah cap merah besar Selebihnya adalah huruf-huruf yang tidak dikenal Nah, dengarkan yang jelas, demikian kata Potong kemudian Tadi aku cuma mengatakan bahwa Ihit Jeng menyerahkan sehelai maklumat kepada kami Dan minta kami menyampaikannya kepada Ti yang lo kalian betul tidak ya, benar Sahut Song Ti yang lo bertiga dengan girang karena orang mengaku sendiri apa yang dikatakannya tadi Tapi Song Ti yang lo berkeras menuduh aku pernah mengatakan Ihit Jeng telah menyerahkan sehelai maklumat padaku Dan minta aku menyampaikannya kepada Ti yang lo kalian benar tidak ya, benar Memangnya apa bedanya seru ketika Ti yang lo itu berbareng Sudah tentu beda, beda besar sekali Bedanya seperti langit dan bumi Teriak Potong sambil teleng-geleng kepala Apa yang ku katakan ialah kami, tapi Song Ti yang lo menuduh aku Kami adalah kami dan aku adalah aku Kami dan aku mana boleh dicampur adukan menjadi satu? Kami Termasuk Buyung Kong Chu, Teing To Aku, Nona Ong dan lain-lain Sebaliknya aku cuma si bukan-bukan orang si Pau itu Mana boleh kalian anggap sama dan tiada bedanya Seketika Song, Tan dan Gou Ti yang lo menjadi bungkam Mereka hanya saling pandang belaka Sama sekali mereka tidak menduga bahwa Pau Potong sengaja menpokrol bambu Sengaja membeda-bedakan kata kami dan aku secara membingungkan Sekali mendapat angin terus saja Pau Potong menyusul lagi Nah, jadi sudah jelas bukan? Jadi yang harus menyampaikan berita maklumat ini Bukanlah aku si orang si Pau ini Tapi rombongan kami dari kosoh buyung ini Aku sendiri pernah kecundang di tangan kalian dibusik Umpama aku tidak bermaksud mencari balas pada kalian Tapi berita demikian terang tak suliku sampaikan kepada kalian Sampai di sini lalu ia berpaling kepada Kong Yatian dan berkata Jikokitia sudah menang, boleh simpan kembali maklumat itu Tanti yang lo sangat cerdik mendengar kata-kata Pau Potong tadi Segera ia tahu bahwa ocahan Pau Potong yang panjang lebar dan putar kayun itu Titik pokoknya adalah mengenai persoalan kecundangnya di kota busik dulu Maka sambil memberi hormatan Tiang Lo berkata Tempo hari dengan bertangan kosong Pau Heng telah menempur tongkat baja Gou Tiang Lo kami dan terang Pau Heng tidak lebih unggul Kemudian sesudah Kiao Pangcu kami tampil ke muka Akhirnya baru dapat menang sejurus pada Pau Heng Tak kala itu Pau Heng lantas pergi dengan berdendang tanpa memikirkan pertarungan hebat itu Sungguh segenap anggota Kaipang kami sangat menghargai jiwa besar Pau Heng Tapi kenapa Pau Heng sendiri malah merasa rendah hati dan mengaku kalah di tangan para Tiang Lo kami? Ingat ku katakan Bahwa sekali-kali tidak pernah terjadi hal seperti itu Apalagi Kiao Hang sudah lama putus hubungan dengan Kaipang kami Bahkan sekarang boleh dikata dia adalah musuh kita bersama Dia tidak tahu sebabnya Pau Putong putar lidah panjang lebar justru mengharapkan pernyataannya yang terakhir itu Jadi T. Antiang Lo tanpa sadar telah terjebak Maka Pau Putong lantas menumpangi Umpan T.U Kalau demikian halnya, neh Sekarang kalian boleh pimpin anggota Kaipang kalian untuk menawan Kiao Hang yang merupakan musuh kita bersama itu Sesudah itu mengingat persahatan baik kita tentu kami akan menyerahkan maklumat ini padamu Bahkan bila kalian tidak kenal huruf cacing dalam maklumat itu Maka Kong Ya Jiko tentu suka menolong kalian pula untuk memberi penjelasan secukupnya Nah bagaimana pendapat kalian tan Tiang Lo menjadi ragu Ia pandang Song Tiang Lo dan pandang Go Tiang Lo Pila Ia harus begitu, kenapa mesti ragu tiba-tiba seorang berseru Waktu semua orang memandang ke arah pembicara itu Kiranya Coan Kuan Jing yang terkenal cerdik itu Terdengar ia menyambung Kerajaan Liao adalah musuh bebu yutan kerajaan Song kita Sedang ayah Kiao Hang mengaku telah sembunyi selama 30 tahun di dalam Siaulim Si Dan banyak mempelajari imusilat dari kitab pusaka yang telah dicuri bacanya itu Kalau sekarang kita tidak bersatu menumpasnya Kelaknya akan menyebarkan kepandayan yang diperolehnya dari Siaulim Si itu kepada bangsa Chi dan mereka Maka itu berarti suatu bahaya besar bagi bangsa kita Semua orang menganggap purayan Coan Kuan Jing cukup beralasan Akan tetapi Hian Chu telah meninggal, Ong Sing Tian sudah patah kedua kakinya Siaulim Pai dan Kaipang Yang merupakan dua saka guru dunia perselatan telonggoan dalam keadaan tanpa pimpinan Dalam keadaan demikian sangat diperlukan seorang yang sanggup memimpin mereka Karena itu semua orang cuma saling pandang belaka dan tidak dapat mengambil sesuatu keputusan Segera Coao Kuan Jing berseru pula Boleh silakan ketiga padri agung angkatan Hian dari Siaulim Si dan Ketiga Ti yang lo dari Kaipang bersama-sama memimpin dan memberi komando pada kita Pendeknya kita harus membasmi daulu Siawan San dan Siawhang yang merupakan bahaya bagi kerajaan Song kita Jika ada urusan lain biarlah ditunda dan dirembuk lagi nanti Benar, harap para padri agung dan ketiga Ti yang lo suka memimpin kita ya Urusan yang menyangkut kepentingan bangsa ini Harap keenam lo ciampu suka tampil ke muka memang harus begitu Kita akan tunduk kepada setiap perintah untuk membunuh kedua anjing keparat ini Demikian beramai-ramai orang banyak lantas berteriak Dan dalam sekejap saja beratus orang itu sering tak melolos senjata Bahkan ada sebagian yang asyap menyerbu ke delapan belas ksatriya Cidan yang masih berada di Situ-itu Para saudara Cidan itu, silakan kemaris Rusia Popo Tapi karena tidak tahu apa maksud tujuan nenek itu Maka ke delapan belas orang itu tetap diam saja di tempatnya dengan senjata terhunus dan berdiri merapat Biarpun tahu bukan tandingan kaum ksatriya Tionggoan yang berjumlah besar itu Tapi rupanya mereka pun sudah bertekad akan bertempur sampai titik darah terakhir Maka siapopo berseru pula, lengcin petpoh, lindungilah ke delapan belas sahabat Cidan itu Maka larilah ke delapan barisan wanita lengcit kiong ke depan para ksatila Cidan Begitu pula para tongcu dan cucu ke tiga puluh enam pulau dan ke tujuh puluh dua gua Para bekas anggota Sing Slok Pai rupanya juga ingin unjuk jasa di depan majikan baru mereka Maka tanpa disuruh mereka pun ikut-ikut merubung maju sambil memberi semangat sehingga menambah perbawa mereka Cujin, kata siapopo kepada Hai Tionggoan dengan hormat Ke delapan belas ksatriya Cidan ini adalah bawahan kakak angkat Cujin Jika mereka dibunuh orang di depan hidung Cujin, ha ini akan terlalu merosotkan pamur lengciu kiong kita Maka kita tidak boleh tinggal diam, kita harus mengawasi mereka dan harap Cujin memberi keputusan Hai Tiong sendiri sangai berduka atas kematian ayah ibunya Ia sendiri juga tidak dapat mengambil keputusan apa-apa Maka ia cuma mengangguk saja dan berkata Langciu kiong kita dengan Sio Lim Pai adalah kawan dan bukan lawan Hendaknya kita jangan merenggangkan hubungan baik ini Lebih-lebih janganlah sampai terjadi saling bunuh Hian Cip juga tahu pihak Langciu kiong itu bukan lawan empuk Maka demi mendengar ucapan Hai Tiong itu segera ia berkata Ke delapan belas orang Cidan ini dibunuh atau tidak tak jadi soal Untuk sementara ini mulahlah kita kesampingkan dulu Nah, Hai Tiong Sian Sing kami hendak menangkap Sio Hong Engkau akan membantu pihak mana aku Aku tidak membantu pihak mana-mana Sahut Hitiok dengan ragu Sio Lim Pai adalah tempat asalku Sio Hong adalah saudara angkatku Aku tidak boleh memihak siapapun juga Cuma, cuma, Susioko Kumohon engkau jangan mengganggu Sio Toako Kami biarlah kuna sehati dan supaya Supaya jangan menyerang negeri kita Diam-diam Hian Cip menganggap ucapan Hai Tiong Sian Sing Sebutan sosok Cio hendaklah Jangan kau gunakan lagi Ya, ya aku lupa Sahut Hitiok Baiklah, Jekaleng Ciu Kiong sudah menyatakan Tidak membantu salah satu pihak Maka Sio Lim Pai kami dengan pihak kalian Adalah kawan dan bukan lawan Kedua pihak jangan sampai bercekop Sampai di sini Hian Cip lantas berpaling kepada ketiga Tiang Lo Kaipang dan berkata Para Tiang Lo, marilah kita pergi ke arah kami Untuk melihat bagaimana jadinya sana baik Seru Song Tiang Lo bertiga Ayolah para anggota Kaipang Ikutlah semua ke atas gunung Segera para padri Sio Lim Si mendahului berangkat Dan disusul dengan anggota Kaipang Dan pada ksatria Tionggoan lainnya Beramai-ramai mereka menerjang ke atas gunung Sungguh hebat, Samte Kata Ting Pek Juan sambil berlari Hanya dengan lidahmu saja dapat kau tarik bala bantuan Sebanyak ini bagi Cukong dan Kongcu Bukan, bukan, sudah tertahan sekian lama Entah bagaimana keadaan Cukong dan Kongcu sekarang sahuk putong Sudahlah, jangan bukan, bukan apalagi Lekas jalan kata Giyok yang sembelari percepat langkahnya Tiba-tiba dilihatnya Tuan Ki juga mengintil di sebelahnya Maka katanya pula, Tuan Kongcu, apakah kau pun hendak ke sana? Engkau akan membantu Gihengmu dan memusuhi Piau Koku Ternyata nada ucapannya itu mengunjuk rasa kurang senang Rupanya si Nona masih gusar kepada Tuan Ki Karena kejadian Bu Yung Noh hendak bunuh diri lantaran dikalahkan Tuan Ki dan Xiao Hang tadi Tuan Ki mi lengak atas teguran itu dan menghentikan langkahnya Sejak perkenalan dengan Giyok yang belum pernah ia mendapat sikap kaku seperti itu dari si Nona Maka ia terkesima Seketika ia menjadi gugup dan bingung Selang sejenak baru ia sanggup bersuara Oh, aku, aku tidak bermaksud memusuhi Bu Yung Kongcu Tapi waktu ia perhatikan sebelahnya Ternyata Giyok yang dan rombongannya sudah tak kelihatan lagi Di sekitarnya hanya para ksatria saja yang sedang berlari-lari dengan cepat ke atas gunung Dengan menghela nafas Tuan Ki membatin Jika Nona Ong sudah curiga padaku Buat apa aku mencari penyakit sendiri ke sana Tapi lantas timbul pula pikiran lain Si auto aku akan dikerubut oleh seribu orang ini Keadaannya tentu berbahaya Sedangkan Jika sudah menyatakan tidak membantu salah satu pihak Kalau aku sendiri tidak membantunya sekuat tenaga Bukankah percuma saja kami mengangkat saudara? Ya, biarpun Nona Ong akan marah padaku Terpaksa aku tidak peduli lagi Karena pikiran itu, segera ia berlari-lari ke atas gunung Karena langkah ajaibnya yang hebat itu Dalam sekejap saja ia sudah melampaui orang lain Sampai di depan si Yau Lim Si Kelihatan orang banyak sama mengalir masuk ke dalam darah agung itu Tanpa pikir ia pun ikut menyelingap ke dayam Kompleks si Yau Lim Si sangat luas Bangunan beratnya seratus banyaknya Ia dengar para padri dan orang-orang kaipang berteriak Memersemangat sambil putar ke sana sini di antara ruangan dan pendopo yang tak terhitung Banyaknya itu untuk mencari si Yau An San ayah dan anak beserta buyung bok ayah dan anak Namun sampai sekian lama mereka ubeku bekan Kian kemari tetap tidak menemukan jejak musuh Bahkan suara saja tidak terdengar Orang banyak tampak hilir mudik Kian kemari sambil saling bertanya-tanya Di mana orangnya Ketemu belum dan si Yau Lim Si yang maha agung itu Seketika berubah menjadi seperti pasar ramainya To'an Ki sendiri juga bingung Tiba-tiba ia lihat dari pintu samping sana menyelingap keluar seorang padri tua dengan tindakan cepat seperti khawatir dipergoki orang Ia menjadi tertarik Jangan-jangan ada rahasia apa-apa atas padri tua ini Kalau aku mengintil di belakang padri ini mungkin akan dapat menemukan jejak si Yau To'ako daripada mencarinya secara ngawur Demikian pikirnya Segera dengan langkah lengpo-wipoh yang ajaib itu ia mengintil di belakang si padri tua Ia lihat pudri itu berlari ke tengah hutan yang terletak di samping biara dengan menyusur sebuah jalan kecil Sesudah mebelok dan menikung beberapa kali Tiba-tiba terbentang sebuah sungai kecil dengan suara air yang gemercik Di tepi sungai berdiri sebuah gedung berleteng dengan megahnya Di muka gedung terpanjang sebuah papan bertulisan tiga huruf Congkengkok Gedung penyimpan kitab, gedung perpustakaan Cengkengkok si Yau Lin si sangat terkenal Kiranya bangunan itu berada di sini dan bukan berada dalam biara hidup mereka Demikian pikir T.O. Anki Dalam pada itu dilihatnya padri tua tadi langsung menuju ke dalam Congkengkok itu Maka T.O. Anki juga menyusulnya ke situ Sampai di depan pintu mendadak dari dalam melompat keluar dua orang padri setengah umur Dan merintanginya dengan menegur Si Cu hendak kemana aku, aku ingin tahu, apakah Sahut T.O. Anki dengan gelagapan Hendaknya si Cu kembali saja Congkengkok kami bukan tempat yang boleh dimasuki sembarangan orang Kata salah seorang padri itu Dan padri Yau Klain juga berkata Orang sis Yau itu tidak berada di sini Jika begitu, akulah yang sembrono Harap Taisu memaafkan Kata T.O. Anki Ya kami tertaksa menjalankan kewajiban Harap si Cu jangan marah Sahut kedua padri itu Pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara seorang berkumandang keluar dari dalam gedung perpustakaan itu Kau lihat mereka menuju ke jurusan mana T.O. Anki kenal suara itu adalah suara Hiancit lalu terdengar seorang menjawab Tecu berempat berjaga di sini Ketika padri jubah putih itu menerobos masuk kemari Sekaligus Tecu, berempat lantas tertutup sehingga tak sadarkan diri Waktu supek membangunkan Tecu Sementara itu padri jubah putih itu entah menghilang kemana Daun jendela ini lantas rusak Mungkin orangnya menerobos dan lari ke belakang gunung Demikian terdengar suara seorang tua lain Ya, tampaknya memang begitu Terdengar Hiancit menjawab Dan entah kitab apa yang telah mereka curi dari-dari gedung ini Ujar padri tua tadi Mereka sudah sembunyi selama berpuluh tahun di es ini Dan tiada seorang pun di antara kita yang tahu Sungguh kita terlalu goblok Ujar Hiancit Dan kalau mereka mau mencuri kitab Bila mana berpuluh tahun itu mereka dapat mencuri dengan sepuas-puasnya Masakah mesti tunggu sampai sekarang benar juga Ucapan Su Heng Sahup padri tua Berbarang terdengar kedua orang sama-sama menghela nafas, agaknya mereka sangat lesu dan sedih terhadap apa yang telah terjadi To An Ki merasa tidak enak mendengarkan pembicaraan urusan mereka, maka ia memberi hormat kepada kedua padri setengah umur tadi, lalu tinggal pergi Padahal pembicaraan Hian Cip dengan kaunnya itu dilakukan di dalam gedung dan dengan suara pelahan, cuma iwekang, To An Ki sekarang sudah sangat tinggi, maka ia dapat mendengarnya, sebaliknya kedua padri penjaga pintu itu sama sekali tidak mendengar apapun Begitulah pelahan To An Ki berjalan pergi sambil berpikir, mereka mengatakan Siow To Aku telah menuju ke belakang gunung, biarlah aku menyusulnya ke sana Lereng pegunungan Siow Lim Santu sangat rindang dengan hutan lebat dan jalanan terjal Sesudah beberapa hari jauhnya, To An Ki tidak mendengar lagi suara ramai-ramai di dalam Siow Lim si itu Keadaan berubah menjadi sunyi senyap, meski tak kala itu sebenarnya dalam musim panas Diam-diam To An Ki merasa lega demi melihat keadaan hutan pegunungan yang muda bagi Siow Hang dan ayahnya untuk melarikan diri bila dikerubut para ksatria Tionggoan Sebaliknya ia jadi khawatir pula kalau Sang To Aku sampai membinasakan Bu Yung Hock ayah dan anak Untuk ini tentu Giyo Yan akan merana seumur hidup dan ini sesungguhnya juga tidak diharapkannya Teringat ada kemungkinan Bu Yung Hock akan terbunuh oleh Siow Hang Tanpa terasa ia menjadi bimbang dan berjalan menurut arah langkah dan makin jauh makin tinggi ke atas hereng gunung Tiba-tiba terdengar suara orang berkhutbah dalam agama Buddha, suaranya ramah tapi tandas To An Ki merasa girang, ia pikir kalau di es ini ada orang, ada baiknya tanya padanya apakah melihat Siow To Aku atau tidak Ya segera ia menuju ke arah suara orang itu Sesudah menyusuri sebuah hutan bambu tiba-tiba tertampak di tanah Hutan bambu itu ada sebuah pelataran di situ berkumpul beberapa orang Seorang padri berjubah warna kelabu duduk mengdengkur di atas sebuah batu karang dan suara khutbah itu diucapkan olehnya Di depan padri itu berlutut beberapa orang bukan saja termasuk Siow Wansan, Siow Hong, Bu Yung Gok dan Bu Yung Hok Bahkan padri Tian Tiok Chilo Sing dan Polo Sing Sing Kong, Siang Jin Leong Beng Sian San, Ciu Jing Tai Su dan lain-lain Serta beberapa padri agung angkatan Hian dari Siow Lin Si juga berlutut di situ Beberapa meter di sebelah sana tampak berdiri Cumoti, itu imam negara Turfan Semua orang yang berlutut itu sama menunduk dengan penuh khidmat mendengarkan khutbah padri jubah kelabu itu Sebaliknya air muka Cumoti tampak mengunjing sikap mengejek dan merasa tidak sependapat dengan khutbah itu Toa Aki heran mendengar khutbah yang mengandung filsafat orang hidup dan penuh keberatan itu Iyalia jubah padri itu serupa dengan jubah padri Siow Lin Si Malahan dari dandanannya kentara kalau kedudukannya sangat rendah Mungkin padri tukang sapu atau tukang kebun Tapi entahmu ngapa para padri agung Siow Lin Si, Siow Toa Ko dan lain-lain sama berlutut mendengarkan khutbahnya Pelahan Toa Aki mendekatinya dengan mengitar ke depan sana agar dapat melihat jelas wajah padri jubah kelabu itu Dan untuk itu ia harus menuju ke belakang Siow Hang dan lain-lain Karena tidak ingin mengagetkan orang lain Toa Aki sengaja membuat pelahan langkahnya dan memutar agak jauh dengan berjinjit-jinjit Waktu dekat di sebelah Cumoti Tiba-tiba dilihatnya padri itu menoleh padanya dengan tersenyum Terpaksa Toa Aki juga membalasnya dengan tersenyum Tak terduga pada saat itu juga sekonyong-konyong terasa ada serangkum angin maha kuat menyambar ke dadanya Toa Aki tahu gelagat jelek Sambil menjerit kaget segera ia bermaksud menggunakan lakmasin kiam untuk melawan Tapi sudah terlambat, dada lantas terasa kesakitan Dalam keadaan samar-samar masih didengarnya ada orang bersabda Siancai, Siancai lahaps itu ia lantas tak sadarkan diri Kiranya tadi sesudah penyamaran Bu Yungbok terbongkar oleh Hian Chu Ia tahu dirinya sudah terlalu dibenci oleh para ksatria Tionggoan Maka cepat ia berlari ke atas gunung Ia tahu komplek bangunan Siaulim Si itu sangat luas dan sudah hafal baginya Asal dia sembunyi di salah satu tempat itu tentu akan sukar ditemukan orang Tak terduga Siawan San dan Siaohang terus mengejarnya dengan kencang Terutama Siaohang yang lebih muda dan tangkas Ketika sampai di depan diara Siaulim Si, jarak mereka sudah tinggal belasan meter saja Melihat lawan hampir lari masuk ke dalam pakarangan diara itu Sambil menggertak segera Siaohang melontarkan pukulan dasyat dari jauh Karena serangan itu, terpaksa Bu Yungbok terus membalik tangannya untuk menangkis Ketika kedua tenaga pukulan beradu, lengan Bu Yungbok terasa sakit pegal tergetar Ia terkejut, ia tidak menduga bahwa musuh yang masih muda itu memiliki tenaga sedemikian lihainya Sekali menyelinap, cepat ia menyusup masuk ke dalam Siaulim Si Sudah tentu Siaohang tidak tinggal diam, segera ia memburu Sesudah ubek-ubekan, akhirnya Bu Yungbok lari sampai di Congkengkok Bu Yungbok menerjang ke dalam gedung ini dengan menjebol jendela dan sekaligus menutup pinggang empat padri penjaga di situ Lalu ia membalik tubuh dan menantang, Siaohang San, apakah kalian ayah dan anak akan maju berbareng atau kita berdua saja yang bertempur mati-matian Siaohang San tidak lantas menjawab ia merintangi dulu jalan keluar dan berkata kepada Siaohang Siaohang, nak, kau cegat di depan jendela, jangan sampai dia lolos Sesudah Siaohang mengiakan lalu mereka ayah dan anak mengambil kedudukan mengetung sehingga Bu Yungbok tak bisa lari lagi Kemudian Siaohang San berkata, permusuhan kita terlalu mendalam dan baru akan berakhir bila ada yang mati Karena ini bukan pertandingan biasa, sudah tentu kami ayah dan anak akan maju sekaligus untuk mencabut nyawamu Bu Yungbok terbahak-bahak Selagi hendak menjawab, tiba-tiba terdengar suara tindakan orang dan muncul seorang kiranya Cumuti Dia memberi hormat kepada Bu Yungbok dan berkata, Bu Yung Si Chu, sejak berpisah di Tiantiok, kemudian kabarnya engkau telah wafat? Sungguh aku ikut berduka cerita Tak taunya si Chu sengaja mengasingkan diri dengan maksud tujuan tertentu Sungguh mengembirakan hari ini dapat bertebu pula di S ini Ah, karena terpaksa, aku mesti pura-pura mati sehingga mempikintasu ikut khawatir Sungguh memalukan, sahut Bu Yungbok sambil memberi hormat Mendengar percakapan mereka itu, Siaohan San saling pandang dengan Siaohang Mereka menduga jika Cumuti yang lihai itu adalah sahabat Bu Yungbok Maka sebentar padri itu tentu akan membantu pihak lawan dan menang atau kalah menjadi sukar diramalkan lagi Dalam pada itu terdengar Cumuti berkata pula Dalu Siaohang pernah mendengar urayan Bu Yung Sian Sing tentang ilmu pedang di dunia ini Katanya Lakmah Sin Kiam dari negeri Tai Li adalah ilmu pedang nomor satu di dunia Tapi Sian Sing merasa menyesal karena selama hidup ini tidak pernah melihatnya Maka sesudah ku dengar berita duka tentang wafatnya Sian Sing Segera ku pergi ke Tai Li untuk memohon kitab Lakmah Sin Kiam agar dapat ku bakar di Depan makam Sian Sing sekedar sebagai tanda baktiku kepada sahabat lama Tak tersangka situa Koheng di Tian Li Yong Si itu teramat licik Pada detik terakhir dia menggunakan tenaga dalamnya untuk merusak kitab pusaka itu Sehingga cita-cita Siaohang untuk memenuhi kewajiban sebagai sahabat tidak terkabul Sungguh aku sangat menyesal dan malu Walaupun maksud baik Tai Su tidak terlaksana Tapi terhadap pikiran Tai Su itu sungguh aku merasa sangat berterima kasih Ujar Bu Yung Bok, apalagi Lakmah Sin Kiam keluarga Toan itu masih tetap dipahami keturunannya Tadi ketika Toan Kongcu bertempur dengan putraku yang tak becus itu Dari gaya dan daya ilmu pedang itu tampak sekali memang tidak bernama kosong Untuk disebut sebagai ilmu pedang nomor satu di jagad ini Pada saat itulah tiba Tiba muncul pula seorang itulah dia Bu Yung Hok Dia agak ketinggalan di belakang sehingga waktu masuk ke Siaulim Si Lantas kehilangan sejak ayahnya dan Siawansan berdua Ketika mencari sampai di Congkengkok sudah didahului Cumoti pula Kebetulan ia dapat dengar ucapan ayahnya tentang dia ditaklukan Toan Ki Dengan Lakmah Sin Kiam itu, keruan ia menjadi malu Sementara itu Bu Yung Hok berkata pula kepada Cumoti Kedua orang ini sudah bertekad akan membunuh diriku Entah bagaimana pendapat Taisu sebagai sahabat Mana dapatku tinggal diam sahut Cumoti Melihat Bu Yung Hok juga sudah tiba Siaul Hang menjadi lebih prihatin karena pihak lawan sekarang telah berubah menjadi tiga orang Sedangkan pihak sendiri hanya berdua saja Walaupun kepandaian Bu Yung Hok agak lemah, tapi juga tidak boleh dipandang ringan Namun sadar Siaul Hang memang gagah berani dalam keadaan semakin sulit Semakin membangkitnya jiwa kepahlawanannya Maka dengan suara keras segera ia membentak Pendek kata urusan hari ini harus ada penyelesaian yang pasti sebelum terjadi mati dan hidup tidak nanti berakhir Nah, sambutlah seranganku habis berkata, kontan ia menghantam ke arah Bu Yung Hok Cepat Bu Yung Hok mengebaskan lengan baju dengan sekuatnya untuk mematahkan serangan itu Maka terdengarlah suara berak yang keras sebuah rak kayu hancur berantakan kitab di atas rak itu pun jatuh berantakan Lam Bu Yung, Pak Yau Hong Nyata memang tidak bernama kosongi seru Bu Yung Hok dengan tersenyum Siaul Hang, aku ingin bicara sedikit Entah kamu mau mendengarkan atau tidak betapapun engkau akan putar lidah dan bermulut manis Jangan harap akan dapat membatalkan maksudku membalas sakit hati terbunuhnya istriku Sahut Siawan San, melihat keadaan sekarang Biarpun engkau tetap ingin membunuhku untuk membalas dendam Tuh rasanya tidak mudah, sahut Bu Yung Hok Pihak kami ada tiga orang, sedangkan kalian cuma berdua Coba katakan apakah engkau yakin pasti akan menang biarpun kekuatan pihakmu lebih besar Seorang laki-laki sejati kenapa mesti gentar menghadapi lawan yang lebih banyak sahut Siawan San Ya, memangnya ksatria sebagai kalian pernah gentar terhadap siapa kata Bu Yung Hok Tetapi takut atau tidak, yang terang bila kalian ingin membunuh aku pasti tidak gampang lagi Maka aku ingin mengadakan kompromi denganmu Bila ku penuhi cita-cita kalian dalam hal membalas dendam Hendaknya kalian juga memenuhi suatu permintaanku Siawan San dan Siaw Hang menjadi heran dan curiga Untuk setian lamanya mereka tidak sanggup menjawab Maka Bu Yung Hok berkata pula Asal kalian sanggup memenuhi syaratku ini Maka kalian boleh maju untuk membunuhku Untuk ini aku akan mandah dibunuh dan takkan melawan Cumoti Su Heng dan anak Hok juga tidak boleh menolongku Ucapan ini tidak cuma membuat Siaw Hang berdua merasa heran Bahkan Cumoti dan Bu Yung Hok juga terkejut Segera Bu Yung Hok berseru Ayah, kita kan sudah menang jumlah orang Cumotu juga berkata Ya, kenapa Bu Yung Sian Sian ngomong demikian? Asal aku masih berada di sini Sudah tentu takkan ku biarkan siapapun mengusik engkau Namun Bu Yung Hok menjawab Maksud baik Tai Su sungguh ku terima dengan terima kasih Kepada Siaw Hang ingin ku minta penjelasan sesuatu dulu Dahulu aku sengaja menyampaikan berita palsu Sehingga terjadi malapetaka besar Apakah Siaw Hang mengetahui bagaimana maksud tujuanku Dengan melakukan perbuatan yang rendah itu Kamu memang manusia rendah dan pengecut segala kejahatan Dan juga biasa kau lakukan masakah pakai maksud tujuan apa Segala damperat Siaw Hang San dengan murka Dan begitu melangkah maju Segera ia menghantam Namun Cumotu lantas melompat ke depan dan menangkiskan serangan itu Plak kedua tenaga pukulan beradu dan ternyata sama kuatnya Sehingga diangdiam kedua orang saling kagum terhadap lawan masing-masing Hendaknya Siaw Hang jangan marah dahulu Harap dengarkan urayanku sehingga selesai Kata Bu Yung Bok Aku Bu Yung Bok jelek-jelek juga mempunyai sedikit nama di dunia Kang O Selamanya aku tidak kenal dengan Siaw Hang Dan dengan sendirinya kita tidak pernah bermusuhan Dan mempunyai dendam apapun Mengenai Hian Chu Hong Tiang dari Siaw Lin Si Bahkan aku adalah sobat baiknya yang lama Maka kalau aku sampai mencari akal untuk mengadu domba kalian Jika dipikirkan secara mendalam Mustahil aku tidak mempunyai maksud tujuan tertentu Maksud tujuan tertentu apa? Cobaka, katakan teriak Siaw Han San dengan mata melotot dan marah membara Siaw Hang, engkau adalah bangsa Cidan Sedangkan Cumo Ti Su Heng ini orang Turfan Bagi jago silat Tionggoan kalian dianggap sebagai bangsa asing dari negeri lain Demikian tutur Bu Yung Bok Sudah terang putramu adalah Pangcu Kaipang Dengan ilmu silat yang tinggi dan kecerdasan yang terpuji Seorang ksatria yang sukar dicari yang pernah menjabat Pangcu mereka Tetapi demi anggota Kaipang mengetahui dia adalah bangsa Cidan Serem tak mereka membangkang Bukan cuma tidak mengakui dia sebagai Pangcu Bahkan semua orang hendak membunuhnya Coba katakan, Siaw Hang Apakah itu adil kerajaan Song dan Liao Sudah ratusan tahun lamanya berperang Sahut Siaw Wan San Setiap kali kedua bangsa itu bertemu di perbatasan Tentu saling membunuh Hal ini sudah terjadi sejak dulu Maka kalau orang Kaipang mengetahui anakku adalah bangsa musuh Sudah tentu mereka tidak mengakuinya sebagai Pangcu Soal ini masuk di akal Tak dapat bicara tentang adil dan tidak Terima kasih telah menonton